selamat menikmati film kali ini menurut saya sederhana actionnya, komedinya, actingnya juga dan ceritanya, walaupun begitu komedinya cukup bisa membuat kalian terhibur sayangnya adegan komedinya sedikit dan lumayan sulit juga nyari film komedi, jujurli dari 10 film yang ditonton, paling yang saya rekomendasikan hanya 4 atau 5 saja realitanya film komedi itu gak semua lucu ada aja yang adegan komedinya keseringan dan akhirnya garing dan membosankan ada juga yang kaku film ini menceritakan seorang samurai buta yang mengembara dari kota ke kota dia sangat bengis tapi baik hati membela kebenaran, keahliannya dalam berpedang sangat ditakuti langsung ke alur ceritanya let's go awal cerita terlihat pria buta lagi istirahat sambil membawa pedang yang berupa sebuah tongkat, lalu datang gerombolan preman yang mengincarnya baru ngomong beberapa kalimat Anma langsung menebas para preman yang lain maju menyerang lagi-lagi tewas dengan satu gerakan Anma berjalan lagi ke tempat yang akan ditujunya di sisi lain kita diperlihatkan dua geisha cantik kakak beradik sebut saja Okinu dan Osei di jaman ini Osei sangatlah cantik banyak laki-laki yang jatuh cinta pandangan pertama dan kalian juga pasti mencintainya ya kan? walaupun mereka geisha mereka tidak tinggal di satu tempat melainkan mengembara dari kota ke kota dengan alasan mencari pembunuh keluarga mereka 10 tahun yang lalu untuk saat ini mereka baru menemukan satu pelakunya yaitu Hai Hachi mantan pelayan keluarga mereka pada saat itu Hai Hachi sama sekali tidak mengenal mereka dan Okinu juga langsung membunuhnya tanpa mengintrogasinya dulu kita kembali ke Anma lagi yang bersama seorang wanita pedagang sayur bernama Omeh mereka tak sengaja bertemu dan Anma membantunya untuk menggendong dagangannya di perjalanan menuju rumah Omeh Anma bercerita jika dirinya seorang pengembara yang memiliki keahlian tukang pijat setelah tiba di rumah Omeh menawarinya menginap di rumah saja dan Anma tidak menolak sambil dipijit Omeh curhat tentang kondisi pasar yang dikuasai dua gangster yang saling berebut kekuasaan yaitu kelompok Funahachi dan Ginzow mereka sangat kejam dan meneror para warga setiap harinya di adegan lain di cafe milik Paman A datang preman yang meminta sewa keamanan semua pengunjung terdiam ketakutan lalu ada seorang Ronin yang menebas sakenya dia adalah Hitori samurai yang tak memiliki tuan dan juga pengangguran melihat keahliannya menebas para preman sadar jika orang itu bukan lawan mereka sebelum lari Hitori menitip pesan untuk bos mereka jika Hitori membutuhkan pekerjaan sampai malam menunggu dan akhirnya bos gengsternya sendiri yang datang yaitu Ginzow Hitori langsung menunjukkan kemampuannya dia pun diterima sebagai pengawal lebih tepatnya Al Gojo esok harinya Ome bersiap-siap pergi ke pasar sedangkan Anma gak tahu harus ngapain tapi berinisiatif sendiri motong kayu bakar gak enak kalau gak bantu-bantu lagi fokus ngekampak ada orang lari-larian gak jelas di scene lain ternyata Ginzow bukan bos gengsternya melainkan tangan kanannya bos besar menyuruh Ginzow untuk melenyapkan kelompok Funa Hachi dan mencari tahu siapa yang membunuh Hai Hachi malam pun tiba Anma izin pergi beberapa hari untuk berjudi sontak Ome menasihatinya jika ngegaca itu tidak sehat bisa kecenduan ia bercerita jika punya keponakan yang kecanduan berjudi sampai berhenti kerja tapi bagi Anma judi adalah penghasilan sampingan dan malam itu juga pergi di perjalanan di belakang pohon ada teman Ginzow bernama Guya baru saja diberikan pedang oleh bosnya Guya ingin mencoba ketajaman pedangnya lalu menyuruh anak buahnya mengetesnya pada orang lain kebetulan ada Anma yang lewat dia lari ke hadapannya dan Anma langsung bersiaga sekali sabat gagangnya terbelah lalu jalan lagi seperti biasa sekarang dia sudah sampai di tempat perjudian kebetulan ada keponakan Ome bernama Shinkichi dia sendiri bingung kenapa orang buta ada di sini sebelum bermain Anma mengamati permainannya mendengarkan keretakan suara dadu di dalam gelas di permainan selanjutnya Anma memasang seluruh taruhannya dan dia berhasil menebak angka dadunya Shinkichi sempat kaget tapi ya masih dianggap okilah besoknya Anma langsung ke cafe minum-minum Hitori juga kebetulan berada di sana di adegan ini ada yang lupa saya kenalin yaitu karyawannya Paman A sebut saja Paman B yang sudah berumur di saat Paman B memberikan minumannya dia tak sengaja menendang tongkatnya Paman B mencoba untuk mendirikannya lagi tapi tak sengaja membuka sarungnya dan membuat orang-orang terkejut Hitori yang melihat ada orang buta membawa pedang menarik perhatiannya saat pedang Hitori sedikit ditarik Anma langsung bereaksi dan hampir bersetegang esok harinya Anma judi lagi menang berkali-kali tanpa kalah sampai Shinkichi berpikir mungkin orang ini indigo dia pun mencoba mengetes kokiannya numpang pada taruhan milik Anma dan memang menang terus setelah dapet duit banyak party lagi kali ini nyari cewek buat malehoi-malehoian datanglah Oniku dan Osei menawarkan bodinya sambil bawa tikar gak ada nego-negoan gak ada patung-patungan apalagi saat lihat Osei yang sangat cantik langsung dibawa keruangan dan pesta pun dimulai tetapi saat Okinu mengeluarkan gitarnya Anma mendengar suara aneh pada gitarnya dan ternyata gitar itu adalah senjata tersembunyi Anma langsung bersiap syukurnya Okinu tidak jadi menyerang dia sadar lawan yang dihadapinya bukan orang biasa Anma juga mengatakan sesuatu yang mengejutkan ternyata Osei adalah seorang pria tulen dia menyadarinya hanya dengan mencium baunya saja harum wanita dan bau pria itu berbeda ya guys ya kebanyakan cowok itu bau apa pandan jelas tujuan mereka ya merampok dan akhirnya Okinu menceritakan kisah lalunya yang sangat kelam Anma dengan sangat intent mendengarkan kisah hidup tragis mereka sedangkan si kunud latihan judi tapi ya tetap aja pas diuji coba di TKP ya kalah juga esok malamnya dua geisha ini sekarang berada di cafe Paman A untuk mencari pekerjaan kebetulan Paman A kenal dengan Guya yang mempunyai tempat clubbing dibawalah Okinu dan adiknya untuk menemani Guya berpesta-pesta di tempat judi Anma dan Shin Kichi sedang menikmati kemenangan terus-terusan tak pernah kalah si bandar pun marah dan melakukan kecurangan saat dadu dikocok-kocok Anma menyadari jika suaranya berbeda si pengocok handal malah ngamuk Anma menarik pedangnya sampai terjadi keributan besar kebetulan tempat judi yang dikunjungi milik Ginzau Hitori langsung disuruh ke TKP tapi setelah datang semua sudah mati hanya tersisa satu orang para gangster pun mencari mereka di scene lain juga terjadi permasalahan Osei dipaksa melayani tamu tentu Okinu melawan dan mencoba kabur di jalan mereka pun bertemu lalu bersembunyi di rumah Shin Kichi dirasa gak aman karena masih di wilayah gangster juga mereka meng-cosplay agar bisa kabur ke rumah Ome Ginzau dan Guya pun dipanggil kembali oleh bos besar mereka diperintahkan menangkap dua Geisha itu dan Anma dan mereka juga dituntut untuk segera melenyapkan geng Funahachi agar bisa menguasai seluruh wilayahnya di rumah Ome akhirnya kita akan diceritakan masa lalu Geisha ini yang terjadi 10 tahun lalu Okinu dan Osei dulunya anaknya Naruto yang sangat kaya raya pada saat itu mereka terbangun di tengah malam hanya untuk memberi makan hewan peliarannya yang disembunyikan di bawah rumah tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang tak lain adalah pelayan keluarganya yaitu Haihachi dia bekerja sama dengan Ginzau untuk merampok keluarga Naruto Okinu dan Osei sudah menyadari perampokan itu dan memilih tetap sembunyi sambil mendengarkan percakapan para perampok semua keluarganya dimetongkan tak ada yang selamat mereka juga mencari keberadaan Okinu dan Osei syukurnya tidak ditemukan dari percakapan itu Okinu dan Osei hanya mendengarkan 3 nama saja yaitu Kuchinawa, Inosuke, dan Tasichi setelah kejadian mengerikan itu Okinu dan Osei dirawat orang lain tapi bukan kebahagiaan yang dirasakan melainkan diperdagangkan Osei, adik kecilnya didandani seperti wanita lalu digrep-grep tua bangka Okinu melihat kejadian itu dan segera membawa adiknya pergi akhirnya untuk bertahan hidup Okinu terpaksa menjual dirinya pada om-om yang lewat manusia sekecil itu harus merasakan pahitnya hidup dan hanya itu yang bisa mereka lakukan lalu menjadi geisha sejak dini mengembara dari kota ke kota sambil mencari tahu orang-orang yang telah membunuh keluarga mereka dan terkadang mereka merampok para hidung belang itulah kisahnya kemudian Ome kembali menanyakan nama-nama orang yang merampok keluarganya yaitu Inosuke, Tasichi, dan Kuchinawa sebenarnya nama itu adalah nama masa lalu Ginzau Guya dan bos besarnya nah kebetulan Ome tahu nama Kuchinawa yang memiliki arti tali yang membusuk kemudian Okinu mengingat sesuatu saat dia kabur dari Guya Okinu melihat tato ular di tangan Guya mungkin itu arti sesungguhnya nama Kuchinawa dan sekarang Okinu berencana mencari tahu lebih dalam lagi tentang Guya untuk beberapa hari mereka tinggal di rumah Ome dan Shin Kichi pergi ke kota untuk melihat situasi di tempat judi milik geng Funahachi datang Hitori ngacak-ngacak pemusnahan geng Funahachi akan dilakukan seorang diri oleh Hitori pertarungan dilanjutkan di lapangan yang kebetulan Shin Kichi dan tiga orang gak jelas melihat pertarungannya Hitori berhasil memusnahkan kelompok Funahachi Shin Kichi segera memberitahukan kejadian ini kepada Anma Anma sangat kaget apalagi dia pernah berhadapan dengan Hitori dan menyadari jika Hitori akan menjadi lawan yang kuat melihat Anma ragu melawan Hitori terpaksa Shin Kichi latihan berpedang ternyata tiga penguntit gak jelas masih ngikutin yaudah sekalian diajak latihan di scene lain para Gaisa sekarang berada di cafe Paman A dan membujuk Paman A untuk mempertemukannya lagi dengan Guya dengan alasan untuk meminta maaf Paman A mulai kepo dengan aktivitas dua Gaisa ini ia menanyakan dimana kalian tinggal karena sudah lama baru kelihatan lagi ya mereka menjawab tinggal di rumah Omeh lalu si Paman B tiba-tiba seperti terkejut setelah percakapan itu Paman A pergi menemui Guya dan tak lama kemudian dia kembali lagi dan menyuruh mereka segera menemui Guya disana tak cuma Guya yang mereka temani tapi juga ada Ginzau di sisi lain di rumah Omeh mereka didatangi orang gak jelas yang menanyakan keberadaan Anma mereka sudah mengatakan jika Anma tidak ada tapi orang misterius ini gak percaya sampai membakar rumahnya dan memang Anma tidak ada dia sedang dalam perjalanan ke suatu tempat entah berantah para Gaisa terus menghibur dan mendengarkan obrolan mereka kemudian Guya tak sengaja menyebut nama asli Ginzau Okinu terkejut dan ketika mau menyerang ternyata Okinu telah masuk ke dalam jebakan Ginzau sudah mengetahui jika mereka anak Naruto mereka mencoba untuk kabur karena tak mungkin melawan semua anak buahnya di saat tersudut datang Anma membantu dan menyuruh mereka kabur Anma sudah mengetahui siapa para pelakunya ia mengalahkan semua seorang diri bahkan masuk lebih dalam lagi Ginzau langsung lari menemui Hitori sedangkan Guya mencoba melawan dan pada akhirnya dia pun mati setelah membunuhnya Anma mengejar Ginzau yang lari ke pantai sekarang dua samurai hebat dipertemukan dengan jarak yang sangat dekat mereka harus mengeluarkan teknik terkuat dalam satu serangan dan ternyata Anma memiliki kemampuan lain seperti mengetahui sedikit masa depan di penerawangannya terlihat Anma kalah jika menggunakan teknik yang ini maka dari itu Anma menggunakan teknik yang berbeda untuk mengalahkannya entahlah nama jurusnya terserah kalian sajalah dan Hitori berhasil dikalahkan sekali serang dan Anma masih mendapatkan luka yang lumayan parah setelah Hitori mati Ginzau segera pergi tentu Anma mengejarnya dan adegan pun berganti Ginzau ditemukan meninggoy di sungai pertarungan pun selesai semua gangster sudah punah rumah ome juga sedang dibangun kembali tetapi bos besar Ginzau yaitu Kuchinawa belum ditemukan selang beberapa hari Anma pergi lagi ke kafe Paman A tiba-tiba dia diserang para ninja yang ternyata itu adalah Paman A salah satu anak buah bos Kuchinawa Anma sudah mengetahuinya karena bau Paman A sangatlah busuk tak banyak bicara dia langsung menebasnya setelah itu pergi ke dalam kafe dan bertemulah dengan Paman B dan dialah bos Kuchinawa dalang dari perampokan keluarga Naruto yang menyamar menjadi orang biasa Anma sudah menyadari jika dia adalah bosnya di saat dia berpura-pura menendang tongkatnya Anma bisa membedakan mana yang benar-benar disengaja dan tidak disengaja hanya dari mendengar suaranya saja kalau kalian masih bingung, simpelnya begini Anma mampu menyadari gerak-gerik niatan orang lain bahkan mengetahui anda ini orang baik atau orang jahat hanya mengandalkan suara dan baunya saja suara dan bau itu nantinya dicerna oleh otak disesuaikan dengan pengalaman dan terbentuklah kemampuan baru yaitu insting karena insting terbentuk dari pengalaman dan bisa dipertajam Anma tidak membunuhnya melainkan menebas dua matanya saja dan membiarkannya hidup dan film pun tamat jika anda melihat matanya terbuka sebenarnya Anma sama sekali tak bisa melihat kalau masih ada yang bingung dengan alur ceritanya tulis di komentar saja agar semua orang bisa membacanya jika ada kritikan dan saran sok digaskan di komentar thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati